Intro Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Hud Faminhum syakiyun wa sa'idun Ya kami menciptakan manusia itu ada yang sengsara, ada yang bahagia Ini sunnatullah para ikhwan Sunnatullah Kenapa harus ada yang susah, kenapa ada yang bahagia Kenapa kalau kita misalnya tidak berpikir, kenapa tidak bahagia saja semuanya Kan Allah mampu kan menyuruh bahagia semua Ini diantara sunnatullah Sebagaimana ada orang baik, pasti ada orang buruk Ada orang jahat Ada orang yang bertauhid, ada yang berbuat syirik Inilah sunnatullah Beginilah cara Allah untuk menjadikan dunia ini terus Apa namanya, berada di atas koridornya Kalau semuanya baik Misalnya semuanya bahagia, semuanya baik Contoh misalkan Semua Allah ciptakan manusia baik Maka banyak hal yang akan hilang dari dalam muka bumi ini Satu Kalau semuanya baik, tidak ada istilah amar maruf nahi mungkar Kalau semuanya bertauhid Semuanya bertauhid Maka tidak akan ada yang Mendakwakan kepada tauhid Sudah tidak perlu ada ustad lagi, tidak perlu ada dakwah lagi Habis kan Sekarang kalau semuanya bahagia Maka tidak akan ada lagi yang akan mengangkat kedua tangannya kepada Allah Ya Allah Kenapa hidupku begini Karena sudah semuanya bahagia Bahagia Maka begitulah cara Allah untuk mengaturnya Apakah Allah zolim? Allah tidak zolim Karena dibalik semua itu manusia diberikan kehendak Apakah dia terus lalai dalam hal itu Atau dia berusaha untuk dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala